Yang pemirsa dua anggota kepolisian posek kumpe ilir diperiksa pekawas internal usai penyerahkan kantor polisi sektor kumpe ilir pada Kamis 5 September 2024. Seorang tahanan dengan kasus pencurian meninggal dunia di sel tahatan posek kumpe ilir. Penyebab meninggalnya tahanan tersebut diduga karena gantung diri. Atas peristiwa tersebut, pihak keluarga tidak teripa hingga melakukan penyerahkan ke posek kumpe ilir. Kasublit Penmas Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution menjelaskan, dua anggota yang piket saat itu sudah diamankan di Polres Moro Jambi untuk diminta ikat terangan. Jika terbukti ada kesalahan penanganan SOP saat penanganan kasus akan diperiksa oleh propam. Saat penyerangan oleh warga, kedua anggota polisi itu melarikan diri akibat diserpu oleh sejumlah warga. Selanjutnya, kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Sampai sekarang, untuk anggota yang pada saat melakukan piket, dua orang tersebut sudah diamankan di Polres untuk diminta ikat terangan, untuk menyakut dengan pengurus kejadian dan tindakan untuk berikutnya. Jika benar ditemukan nanti ada kesalahan, apakah ada sanksi untuk kedua anggota ini Pak? Ya, itu menunggu proses dulu, apakah memang ada melanggaran SOP yang dilakukan pada saat penanganan perkara mengamankan, itu nanti akan diproses oleh propam, Polres untuk dimintai keterangan dan untuk proses berikutnya. Sebelumnya dua anggota ini digabarkan melarikan diri apa ya? Atau seperti apa nih Pak kemarin? Dan pada saat itu memang anggota tersebut lagi keluar dan dalam arti mengamankan diri untuk jangan sampai terjadi tindakan anarkis terhadap dirinya dan sekarang sudah diamankan di Polres Moraja. Sementara itu, mayat masih dilakukan visum di rumah sakit Bayangkara untuk memastikan kematiannya. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.